Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Obat The Satu Media Informasi dan Edukasi Channelnya para guru Indonesia Semoga Bapak Ibu senantiasa sihat walafiat dimanapun berada Nah di video hal ini kita akan membahas Selanjutnya membahas pertanyaan atau komentar dari subscriber Seperti ini salah satunya yang terbaru Min saya perdana menerima TPG TW 3 tahun ini Oh mungkin yang baru lulus PPG tahun kemarin ya Jadi perdana menerima tunjangan profesi guru tahun ini Oke, trikulan 3 ya selamat Biasanya tanggal berapa penceran TW 3 ya Oke Bapak Ibu Jadi ini akan kita coba bahas Kalau membahas tentang tanggal Itu tidak ada tanggal patent sebenarnya Bapak Ibu Untuk penceran, karena setiap daerah itu berbeda-beda Hanya bisa kita lihat Contoh beberapa tahun terakhir Untuk trikulan 3 itu biasanya cairnya tanggal berapa ya Nah untuk melihat itu Kita lihat dari informasi dari teman-teman Ini lebih real ya Postingan dari teman-teman tahun-tahun kemarin Ini trikulan 3 ada yang posting 10 November Itu sudah penceran Ada yang 9 November Jadi kalau kita lihat tahun-tahun kemarin memang Bapak Ibu Kebanyakan penceran trikulan 3 itu di tanggal-tanggal awal November Nah meskipun juknisnya Oktober Tapi realisasi di lapangan itu kebanyakan bulan November Awal-awal Nah, tapi tahun ini Tapi untuk tahun ini Semoga TW 3 cair bulan Oktober ini Dengan kata lain lebih cepat Karena mengingat TW 2 kemarin Di beberapa daerah itu juga cair lebih cepat dari sebelumnya Trikulan 2 tunjangan profesi kemarin Itu banyak daerah yang Oh, sudah cair ternyata ya Nah, seperti itu Bapak Ibu Jadi, kita berharap trikulan 3 tahun ini Juga cair lebih cepat Tidak mesti di bulan November Tapi di bulan Oktober Kemungkinan pertengahan atau akhir Oktober Sudah ada daerah yang penceran Kita harapkan seperti itu Kami akan update informasinya Kami akan pantau di lapangan Di daerah-daerah seperti apa update pencerannya Kami akan sampaikan ke Bapak Ibu Melalui channel ini Kalau memang sudah ada daerah yang penceran Seperti itu Bapak Ibu Nah, untuk per hari ini Rata-rata guru itu masih berputar Bergelut di Info GTK ya Ada yang sudah Kode 07 menunggu penerbitan SK Ada yang Menunggu pengajuan dari dinas Ada yang Kode 02 Belum valid Bapak Ibu Nah, ini ya Coba kita lihat update di lapangan Terkait Info GTK per hari ini Hari ini teman-teman guru masih berada di status Kebanyakan itu paling tinggi di status menunggu penerbitan SKTPG Ya, di Kode 07 Nah, ada juga yang masih berputar di sini nih Kode 02 Belum memenuhi syarat Dan kebanyakan di proses Kode 016 Yaitu menunggu pengusulan oleh Operator Tunjangan Dinas Pendidikan Kebanyakan masih di sini menunggu pengusulan Masih proses pemberkasan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsinya Nah, rata-rata teman itu Yang kami ketahui Belum ada yang penceran Paling tinggi statusnya itu di Kode 07 Menunggu penerbitan SKTPG Artinya Dinas Pendidikannya sudah memverifikasi Sudah mengusulkan Tinggal nunggu SKTP Setelah itu terbit SKTP Baru kemudian daerahnya bisa mencairkan Bapak Ibu ya Jadi, belum ada daerah yang penceran Teri bulan 3 hingga hari ini 7 Oktober Itu yang kami ketahui Silahkan dikoreksi jika kalian liru Nah, selanjutnya Pertanyaan subscriber yang berikutnya Ini terkait tunjangan yang lainnya Bukan tunjangan sertifikasi Tapi terkait THR Pertanyaan seperti ini Pak Admin, kita ketahui bahwa Kebijakan THR ASN itu Mulai ada pada pemerintahan Pak Jokowi Betul sekali THR ini ada di pemerintahan Pak Jokowi Dia kebijakannya ya Nah, bagaimana dengan tahun 2025 Apakah tetap berlanjut kebijakan THR Di masa pemerintahan Pak Prabowo Oke, menarik pertanyaannya Bapak Ibu 2025 itu pemerintahan akan dipimpin oleh Pak Prabowo Bagaimana dengan tunjangan hari raya yang Kalau tidak salah bulan 2, bulan 3 Hari raya ya 2025, bulan 3 kalau tidak salah Nah, bagaimana dengan THR-nya Jadi sebelum itu perlu kita paham memang bahwa THR itu Muncul di era Presiden Jokowi Kebijakan THR ini ada di Presiden Jokowi Mulai tahun 2016 Bapak Ibu Dekammentara gaji 13 itu sudah ada sebelum-sebelumnya Gaji 13 ini sudah ada di sejak era Presiden Megawati di tahun 2024 Kalau tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi ini ada di era Presiden SBY Sejak 2005 sudah ada keluar regulasinya Undang-undang guru dan dosen Di mana salah satunya isinya adalah tunjangan profesi guru 2005 sudah dikeluarkan regulasinya oleh Pak SBY dalam hal ini Nah, terkait THR ini Kalau kita lihat siklusnya seperti ini Tidak terlalu berpengaruh sebenarnya pergantian Presiden Tergantung apakah Presidennya mau melanjutkan atau tidak Kalau kita lihat seperti ini Tunjangan profesi guru sudah ada sejak masa SBY Toh buktinya pemerintahan Jokowi juga tetap melanjutkan Begitupun dengan gaji 13 yang sudah ada sejak era pemerintahnya Bu Megawati Toh buktinya tetap dilanjutkan sampai ke pemerintahnya SBY dan Pak Jokowi THR apakah tetap berlanjut di 2025 Yang menjadi kebijakannya Pak Jokowi Di masa pemerintah Pak Prabowo Itu juga Bapak Ibu berdasarkan dokumen yang kami baca Dokumen nota keuangan itu tetap dilanjutkan Bapak Ibu Nah, coba kita lihat sama-sama nota keuangan 2025 Dokumen pertama Bapak Ibu yaitu Buku 2 Nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 Ini adalah dokumen yang resmi disusung oleh pemerintah Isinya nota keuangan anggaran 2025 Ini banyak sekali halamannya ada 458 Tapi kita akan fokus ke 2 tunjangan untuk 2025 Dimana ini menjadi berita baik karena tetap dianggarkan Dan ini banyak ditanyakan juga di kolom komentar bagaimana kelanjutannya Oke, kita baca di bagian ini Belanja KL dalam RAP BN Tahun Anggaran 2025 Dirancanakan sebasar 976.788 miliar Yang bersumber dari rupiah murni RM dan non-rupiah murni atau non-RM Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk 2025 Yang pertama, pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintah Termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Kemudian pendanaan proyek multi-years Penguatan alutsista dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial Di bagian pertama disebutkan bahwa Pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan Termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Jadi untuk 2025 bulan 3 ya Sepertinya Idul Fitri Itu kembali mendapatkan tunjangan hari raya Dan ini sudah dianggarkan oleh pemerintah dan tertuan dalam dokumen ini Karena banyak yang bertanya nih Bagaimana dengan pemerintahan baru Pak Prabowo nantinya 2025 Apakah THR dan gaji ke-13 dilanjutkan Atau berubah seperti apa Nah terjawabkan Bapak Ibu di dokumen ini Bahwa memang untuk 2025 THR dan gaji ke-13 tetap dilanjutkan Nah demikian pembahasan ringkas kita hari ini Bapak Ibu Kita diskusi di kolom komentar Sampaikan opini atau pendapatnya di kolom komentar Atau ada koreksi dari informasi ini Silahkan dikoreksi di kolom komentar Sampaikan dengan santun Bapak Ibu Kita jumpa di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton